Krisis listrik berkepanjangan yang terjadi di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanja Barat, sudah sangat meresahkan dan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Penyebab utama krisis listrik ini semata-mata akibat dari kurangnya pasokan gas ke PLTG. Namun janji Petrocina untuk memasok gas ke PLTG hingga kini tak kunjung terrealisasi. Pemkap sangat mengecam janji Petrocina yang tak terpenuhi. Bupati Tanja Barat Usman R. Mulan bahkan mendukung warga untuk beramai-ramai menuntut Petrocina yang telah mengingkari janji dengan masyarakat. Petrocina kepada rakyat Tanjung Jabung Barat. Nah itu aja, tidak juga ya mungkin rakyat berdiri di Petrocina itu ramai-ramai kali ya. Dia juga punya tanggung jawab, bukan hasil kekayaan daerah ini aja dikeruk. Iya kan? Tapi yang diperlukan oleh rakyat ini juga ada hak rakyat di situ. Dua bulan sudah krisis listrik terjadi di Tanja Barat. Dalam sehari, warga bisa mengalami pemadaman listrik 5-6 kali. Pemadaman bergilir ini tidak akan berakhir sebelum Petrocina memenuhi pasokan gas untuk PLTG. Agus, warga kota Kuala Tungkal merasa sangat dirugikan dengan sering pemadaman listrik yang terjadi. Selain sangat mengganggu aktivitas, alat elektronik warga juga banyak yang rusak. Rampu ini hidup, total spanning, tinggi, terang. Nah mati rampu. Mungkin ngejut dong ya? Iya, itu setiap hari ada yang harus gitu. Sampai 7-6 kali gitu hari ini? Iya, kemarin waktu hari minggu itu sampai 7 kali. Berharap krisis listrik segera berakhir, masyarakat Kuala Tungkal meminta Dewan Medesak Petrocina segera menyuplai gas untuk PLTG agar aliran listrik kembali normal. Selain itu, Dewan Tanja Barat juga akan membentuk pansus listrik untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi. Selamat Riyadi, Jambi TV